Hai selamat pagi semuanya kali ini saya mau bikin eh apa nih seperti pancake kulitnya seperti panekuk kulitnya tapi isiannya beda ya karena ini kali ini resepnya super praktis kali ini saya enggak bikin cerita karena enggak sempat jadi kebetulan anak-anak minta panekuk yang isiannya spesial nah sekalian kita berbagi resep Oke bahannya gampang ya seperti biasa ada tepung tepung saya pakai segitiga biru ini tadi saya ambil cuman 150 gram ya gula-gula nanti tergantung ya mau manisnya seberapa terserah lalu ada garam sedikit aja ada margarin for vita yang harus dicairkan dulu lalu ada dua kuning telur ada vanila lalu ada susu cair fresh milk ya lalu nanti buat isian ada susu kental manis saya pakai dua pakainya sih terserah ya boleh putih boleh coklat boleh meses ada meses warna-warni ada meses coklat juga boleh lalu juga ada keju yang udah saya parut oke kita lanjut dengan cara pembuatannya ya ini ada gula saya udah campurkan dua sendok gula dua sendok makan ya lalu garam-garamnya di ujung aja ya seujung segini nggak terlalu banyak udah nah mulai kita campurkan susu itu sebenarnya juga tergantung ya nanti kalau mau susunya lebih banyak juga boleh saya sih biasa kalau ngaduk satu arah ya Nah ini tadi saya tambahkan susu ya karena kurang encak karena nanti untuk kulit harus encer banget ya supaya enggak terlalu tebal saya suka satu arah supaya enggak bergerindul ya jadi halus nanti jadi sekarang boleh kita tambahkan panila panilanya terserah ya bisa buku bisa juga yang cair kalau udah rata kita kita tambahkan kuning telur jadi saya pakai dua butir ya jangan lupa margarinnya harus dipanaskan dulu ya supaya cair posisi margarin biarpun panas juga nggak apa-apa kalau mau langsung gitu nah seperti ini udah tercampur rata telurnya baru kita campurkan margarin ini margarinnya sekitar setengah saset ya saya suka kalau banyak margarin setengah dari saset yang besar tadi itu mungkin kalau nggak salah 200 220 gram biasanya jadi setengahnya saya pakai untuk ini saya cairkan lalu kita aduk lagi sampai rata jangan sampai ada ke margarin cair yang tersisa enggak tercampur dibawah ya jadi harus setelah tak betul nah seperti ini dia ratanya tapi ini kurang encer dikit ya tambahkan susu sekali lagi sedikit aja karena kalau terlalu tebel nggak enak juga tapi selera juga sih sekarang ada orang yang suka kulitnya tebel karena nanti kita bentuknya boleh digulung boleh dilipat sesukanya Oke selesai memang rasa nggak perlu terlalu manis ya karena nanti ada isian keju ada ada isian apa namanya susu kental manis ada juga isian anti-meses boleh juga kalau mau diisi dengan selai stroberi atau dengan selai kacang juga boleh biasanya apalagi kalau diisi potongan pisang terus dikasih selai kacang atau potongan pisang ditambah nanti dengan apa susu kental manis coklat enak nah oke ini sudah siap untuk kita bikin kulitnya ya kita panaskan dulu teflonnya ya sebetulnya Oke kita mulai ya bikin kulitnya ini teflon udah saya panaskan apinya jangan terlalu besar kecil aja boleh dikasih sedikit margarin kalau enggak ya nggak usah nggak papa juga namanya juga teflon kan nah ini kita coba ya ya pakai ini segini ya itu centong tapi nggak sampai full terlalu besar juga sih yang penting bentuknya kalau bisa aku lebih nah ini terlalu banyak margarin ini tapi nggak apa-apa ini tinggal kita balik biarkan sampai menguhing dulu sampai lantang betul ya selamat menikmati selamat menikmati kalau dibiarkan agak coklat juga boleh jadi enggak terlalu lebih coklat lagi dikit aja tapi jangan sampai dosong bagus lagi kalau meja kalau teflonnya lebih kecil ya ini karena saya adanya yang segede ini jadi enggak terlalu bulat hasilnya tapi kalau teflonnya pas dia hasilnya nanti pas banget bulatnya ini dia udah nah seperti ini maksud saya ada agak kecoklatan oke ada kecoklatan dikit-dikit aja ini segini cukup ya udah bisa diangkat lalu kita teruskan dengan yang lainnya sampai selesai kita buka kita buat kulitnya ini kali ini saya bikin yang satu penuh ya jadi nggak kayak tadi hasilnya kurang bagus dan sampai jumpa di bawang soyur... yes tidak safe ini sudah cukup panas hati-hati ya baliknya jangan sampai dia ini nggak usah lama-lama ya sebentar aja sebenarnya sih tadi udah udah setengah matang ya ini udah cukup matang enggak perlu ditunggu sampai coklat juga udah matang cuman saya lebih suka kalau ada coklat-coklatnya gini nah oke ini udah matang jadi sekarang posisinya dia akan saya letakkan di sini ya biarkan dulu di sini sampai dingin baru nanti kita mau oke oke ini udah kita ini ya ke pen semua kulitnya udah jadi sekarang kita mulai printingnya jadi kita isi terserah isinya mau apa ini kita coba dengan yang pertama kita isi dengan potongan pisang ya pisangnya terserah ini kebetulan saya punyanya pisang susu ya nah kita katakan sepanjang ini dikasih keju boleh tapi keju sedikit oke lalu saya pengennya pakai susu kental manis yang putus ya kita gulung karena dia kecil jadi cukup digulung sepertinya aja oke sekarang kita coba yang isinya hanya keju aja begini saya mau bentuknya yang lain Oke kita bentuk lain enggak harus memanjang seperti itu ya lalu saya minta ada mesasnya juga oke 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 kita bentuk segitiga gini nah jadi deh nah pasti suka nih kita mau apa lagi sekarang kita mau isian keju sama susu aja keju sama susu aja keju sama susu cokelat aja keju sama susu aja yaA keju sama susu aja oke keju sama susu aja sonic keju sama susu aja mirip di LAz bisa월 S experience oke masukin Sosu coklat ya Kita bentuk segitiga Kita bentuk begini dulu Selesai Nah coba kita lihat hasilnya Enak banget loh Oke selamat mencoba ya Ini panekuk ala-ala yang super simple Sampai ketemu di resep yang lain Daaah I love you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax